Hai guys, kembali di Refit Ya hari ini biasa Aku mau ngasih tau temen-temen Kalau ini bukan aksesoris Langsung ke mobilnya ya Tapi kayak aksesoris tambahin yang kita bisa bawa Di dalam mobil Dan cukup penting menurutku Jujur ini aku beli gak ada rencana sama sekali Dan gabut banget Tapi cuma kemarin itu kayak agak galau gitu loh Karena aku sering banget Kalau mau pergi jarak jauh Atau satu minggu dua minggu sekali Itu aku selalu cek tekanan ban Di salah satu merek terkenal Bangkeli Surabaya Tau lah ya Atau biasanya kalau gak nutut Aku biasanya ke Pertamina Itu kan sekarang ada nitrogen tuh Bisa cek tekanan ukuran ban Sebentar Ini tarangin dulunya supaya jelek Supaya bagus Sorry Nah jadi Terus aku sempat mikir Alat apa ya yang kira-kira bagus Aku kayak scroll-scroll IG dan lain-lain Nah ini aku nemu salah satu alat Yang menurutku lucu, imut Praktis dibawa kemana-mana Harganya juga murah banget guys Cuma Rp150.000 aku beli di Tokopedia Jadi aku lihat itu Dia tuh kayak pasang di IG Tapi jualnya Tokopedia Jadi aku langsung sikat aja Murah banget Rp150.000 Dan ini original Michelin ya guys Bukan Michelin-Michelinan gitu Bukan ini bener-bener original Michelin Katanya orangnya So far harusnya bagus Rp150.000 Dan aku mau tau kayak apa sih bentuknya Karena kayak gantungan kunci gitu guys Jadi ini gantungan kunci ini Untuk tekanan ukuran ban gitu loh guys Namanya itu Michelin Tire Pressure Jadi Dengan ukuran alat sekecil ini Itu bis Kita bisa tinggal colokin gitu Nanti langsung tau Di layarnya kecil itu Berapa Untuk tekanan ban ku Di mobil Jadi aku gak usah Tiap beberapa minggu Harus ke Mana itu Ke Bengkel atau ke Pertamina lah Males kadang Nah ini alatnya Kecil banget Dan imut banget Kayak sini lihat ya Mungkin tanganku juga besar loh Imut banget Dan ini kayak gantungan kunci ya Ini kayaknya Rubangnya Yang untuk Masukan pressure nya Itu ada alat kecilnya Dan ini juga Dapet Apa Kayak baterai tambahan Itu cadangan ini Dapet Satu lagi Jadi kalau jaga-jaga Misalnya habis Itu bisa Untuk cadangan Gak usah bingung cari guys Nanti aku Kasih Linknya Di deskripsi Kayak biasanya Temen-temen bisa pesan kesana Oke Ini nanti tinggal lagi Ayo Sekarang kita coba Tes Ukur Itu Cocok gak Nanti aku ini mau ukur Real nya Jadi sebelum aku mau Ke Pertamina Di rumah aku cek dulu guys Aku cek dulu Ukuran bahanku berapa Kita tes aja Nanti Di Indikator Pertamina Yang di depan-depan nitrogen itu Kita lihat Apakah cocok Atau enggak Ukurannya Oke guys Tunggu ya Oke guys Iya Ini aku lagi di rumah Di rumah yang lama itu Nah ini aku Habis ini mau cek Kita lihat ini Ini barang Yang aku kemarin Buat kalian ini loh Murah meriah ini Cuma Rp150.000 Kita lihat Ini tuh bisa Maksudnya Tekanan ukuran bahannya Itu bisa Bener-bener akurat Enggak sama Kayak yang di GBT Atau di Pertamina Ladanan Kita lihat ya Kita coba dulu nih Jadi setelah dari sini Aku langsung ke Pertamina Ke GBT Kita lihat Kita tes dulu guys Ini Ini 34,5 ya guys 34,5 Belakang Belakang Kiri Jadi kalau mobilnya Ini Mobilnya Kayak gini Posisinya Itu di Penumpang kiri Belakang ya Itu 34,5 34,5 Terus ini yang depan Let's see Kita lihat Kita lihat Ini sayangnya ini Dia kalau dilepas Dia gak langsung Nge-save sih Jadi langsung mati Jadi harus cepat Lihatnya Kita lihat ya Yang disini ya guys Ini nekannya Dia nanti bunyi Kayak jis-jis gitu Ini harus cepat-cepat Teman-teman pegang Gak boleh Sampai Sampai Ngowos gitu guys Sebentar guys Untuk susah ya Ini 31,5 Depan 31,5 Oke Kita pakai Dua aja Kita pakai Dua ban aja Kita lihat Cocok gak Sama yang di Pertamira nanti ya Coba sih Kok penasaran aku lagi ya Guys Cocok ya 31,5 Guys Yang depan kiri Oke Habis ini Jos Kita ke Pertamina Kita lihat Cocok apa gak Oke guys Thank you Nah guys Ini sudah sampai Di Pertamina aja Karena Bengkelnya tutup Nah ini kita lihat Yang bagian depan Berapa Cocok guys 31,6 Dan ini Sorry banget Yang video Untuk ban belakang Itu ternyata Keputus Di kameraku Tapi cocok guys Cuma beda 0,3 Aja bedanya Itu kayak toleransinya Aja sih guys Karena kan Ketika kita colokin Kan bunyi ces Itu pasti keluar Sedikit anginnya Makanya Tapi so far Cocok Ini jujur Aku udah beli Sekitar 1 bulan Cuma kan Aku ini Tiap teman-teman Tiap mau review Barang Atau aku yang Mau rekomendasiin Aku selalu Coba dulu Dalam waktu Yang cukup lama Apalagi gak Aku coba Dan ini Beberapa kali Aku udah coba 1 bulan ini Aku sekitar Sudah pernah Coba 4 kali Sampai ke Bengkel Anggaranku Dan Hampir cocok Guys Jadi Misalkan Di pressure Michelinnya yang kecil Itu indikatornya Misalkan 34 Itu biasanya Indikator Yang di Bengkel Atau di Pertamina Itu beda Selisih 0,3 Sampai 0,5 Bahkan ada yang Biasanya selisih Cuma 0,1 Tergantung kita yang Nancepin di indikatornya Itu kayak tadi Yang awal-awal Kan agak susah Belum biasa Jadi Kita tekan itu Masih banyak Ngowos Nah itu Membuat Tekanan Bannya pasti Berkurang Makanya Gak bisa sampai 100% Cocok kayak gitu Guys Tapi Hampir Cocok Menurutku Dan Menurutku Berit banget Ini kan Untuk jaga-jaga Misalkan Gembos banget Misalkan Harusnya 30 ke atas Tiba-tiba 25 24 Jadi Pasti kita tahu Kalau ini Bannya udah gak beres Itu ngebantu banget Jadi Gak sampai Kita bergendara Itu Tiba-tiba Di tengah jalan Mogok Atau Bannya Sorry Bannya harus Bocor Gitu lah Worth it 150 ribu Thank you banget Guys Silahkan beli Di Tokopedia Nanti aku kasih share Thank you guys Jangan lupa subscribe Dan like Thank you Bye Bye